Intro Kekan sekalian Saya jam sepuluhan lah jam sepuluh jam sembilan mendadak ke Jakarta saya dapat informasi dari teman-teman di Malaysia bahwa terakhir Muhammad Qasim memimpikan saya lagi mimpinya adalah saya yang menjemput ketika Muhammad Qasim ke Indonesia apakah ini perlu ditakwilkan atau tidak walau alam apakah itu real mimpi ketika sampai bandara atau telah ketemu saya menyambut ya walaupun mungkin ada yang juga sudah ada pihak lain yang sudah ada skenario nya yang menjemput tapi minimal saya disana juga ada itu yang disarankan oleh teman-teman dari Malaysia karena kan dimimpinya akan lah yang menyambut Muhammad Qasim nah ada dua kemungkinan mungkin kemungkinan kedua adalah perlu takwil gitu mimpi ini itu yang disampaikan kepada saya saya pun baru tahu kemarin ada mimpi itu nah maka jika ini tidak perlu ditakwil karena kita sudah tahu Muhammad Qasim itu hari ini ke Indonesia ya berarti kemarin nih maka sebaiknya saran kami Kang Niki berangkat ke bandara ya namun jika itu tidak terjadi pertemuan itu tidak apa-apa Kang mungkin nanti itu bagi mimpi di lain waktu bisa jadi begitu Kang tapi sebagai orang yang barangkali mengikuti Mubah Sirot Muhammad Qasim maka sebaiknya Kang Niki berangkat nah itu ya rakan sekalian maka kemarin mendadak saya berangkat ya ke bandara dan total ada dengan Maulana Abbas juga kemudian Mas Rudi dan Mas Jidan dan istrinya jadi ada lima ya bahkan kita berbagi pintu keluar karena kedatangan dari Malaysia itu ada dua terminal terminal 3 dan 2 kemudian di terminal 3 ada dua pintu keluar jadi makin rumit nah sampai dengan pesawat terakhir bukan terakhir ya sebelum terakhirlah jam 9 lebih tidak ada tanda-tanda juga walau alam apakah memang sudah dari pagi penerbangannya ya sebelum Mas Jidan ke sana atau pada saat Mas Jidan juga ke sana karena di terminal 3 itu ada dua pintu itu yang mempersulit bisa jadi dari pintu yang satu lagi kan nah kemungkinan-kemungkinan itu terjadi maka saya tidak bisa apa namanya bertemu ya ada dua kemungkinan ada kemungkinan tidak jadi berangkat tapi saya mendengar lagi Muhammad Qasim kehabisan visa jadi kalau sampai tidak keluar dari Malaysia bisa jadi oper ya maka harus ke Indonesia untuk mendapatkan visa baru ya nah jadi beliau mengatakan optimis maka saya coba ya menunggu sampai penerbangan yang kedua terakhirlah karena terakhirnya jam 11 itu rakan sekalian kaitan dengan mimpi ini itulah sebukti bahwa saya dalam perjalanan pergerakan ini mengikuti Mubah Sirot termasuk waktu kemarin di Pakistan karena ada dua akwat yang bermimpi bahwa akan ada sesuatu dengan Muhammad Qasim dan Kang Diki diminta untuk segera berangkat tidak ditunda karena dia membutuhkan Kang Diki itu ya maka saya berangkat tapi karena telat saya harus cari uang dulu ya baru terkumpul baru berangkat dan ternyata betul sampai disana kan Muhammad Qasim ada satu peristiwa dimana dia akan dibunuh ya kemudian juga ada tekanan dari pemerintahnya dan sebagainya sehingga keluar dari Pakistan nah jadi artinya Mubah Sirot itu Mubah Sirot itu benar walaupun bukan dari Muhammad Qasim nah ini apalagi mimpi Muhammad Qasim kan saya menyambut artinya begini di dalam mimpi itu bisa jadi memang menyambut tidak perlu ketemu karena itu mimpinya itu kalau tidak salah di bandara memang saya ke bandara untuk menjemput Muhammad Qasim nah minimal dengan peristiwa itu saya mewujudkan saran dari teman-teman menunjukkan bahwa mimpi Muhammad Qasim terjadi saya ke bandara ya menunggu Muhammad Qasim nah jadi walaupun saya sendiri sebetulnya agak males karena saya tahu Muhammad Qasim masih marah ya dengan kita apalagi dengan terakhir-terakhir kita suarakan Muhammad Qasim ada di Imam Malaysia Muhammad Qasim tak marah kan nah karena dia ingin masih di zona nyaman sementara kita benar-benar ingin berjuang gitu ya supaya Muhammad Qasim namanya makin terkenal dan itu momentum bagi gajah untuk memperkenalkan Muhammad Qasim lebih luas nah bisa jadi cara pandang Muhammad Qasim berbeda maka ketika kemarin saya berangkat itu sebetulnya hati nurani saya mengatakan ya sudahlah minimal mengikuti Mubah Sirot bahwa nanti ketemu atau tidak bahkan Muhammad Qasim tidak mau ketemu saya dan sebagainya maka itu urusan nomor dua bagi saya adalah kita mengikuti jalan Mubah Sirot karena bisa jadi pertemuan itu di dalam konteks mimpinya bukan saat ini ya bisa jadi nanti nah saya kira itu rekan sekalian informasi update tentang Muhammad Qasim jadi saya Maulana Abbas salah satu penasehat majlis gajah juga Mas Rudi dan Masjidan dan istrinya gagal apa namanya menemui Muhammad Qasim walau alam beberapa kemungkinan apakah dia batal atau sudah sampai ke Indonesia sebelum Masjidan datang bisa jadi demikian atau lolos dari pintu yang mana yang Masjidan tidak bisa kan jaga dua pintu kan pintu keluar itu jadi bisa jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya silahkan sekalian yang ada di Indonesia yang mendengarkan informasi ini ya silahkan mencari tahulah apakah Muhammad Qasim ada di Indonesia atau tidak bagi Majlis Gajah itu tidak penting tetapi yang penting adalah bagaimana memanfaatkan Muhammad Qasim baik di negara manapun untuk kepentingan agar umat semakin tahu nama Muhammad Qasim informasi kedua yang bisa sampaikan kita jujur saja tidak perlu sembunyi kalau Muhammad Qasim tambah marah karena dia ngomong saya ngomong dia ke Indonesia atau helper lain ya silahkan tapi bagi dalam Majlis Gajah al-Mahdi itu harus terbuka saja tidak perlu sembunyi tidak perlu milik hanya satu kelompok nah ini sebaiknya umat tahu dan sesungguhnya itulah kesempatan peluang dari Allah untuk mempromosikan nama Muhammad Qasim kalau Muhammad Qasim kesini kita akan perkenalkan akan bawa ke MUI kemana-mana ke pihak pemerintah pun kita akan bawa sebetulnya jadi rugi sebetulnya Muhammad Qasim ada di grup sebelah itu rugi sebetulnya tidak ada perkembangan apa-apa tapi kalau ada di Majlis Gajah bahkan Muhammad Qasim pun tidak ada tetap kita jual Muhammad Qasim dalam rangka mempromosikan nama dia ya bayangkan Majlis Gajah Muhammad Qasim tidak ada di Majlis Gajah tapi mampu Majlis Gajah untuk memblow up nama Muhammad Qasim sehingga perkiraan kita di Malaysia dengan hitung-hitungan kalkulasi saya gara-gara Muhammad Qasim kemarin ke Malaysia insya Allah akan kurang lebih 2 juta orang Malaysia tahu akhirnya nama Muhammad Qasim tuh ya kalau petarung sejati begitu jadi apalagi kalau Muhammad Qasim ada di sini masalah itu kita bisa undang semua media masa bahkan insya Allah lusa besok ya hari Selasa saya akan ke Jakarta lagi ketemu dengan ketua persaudaraan jurnalistik muslim Indonesia ya kalau ada Muhammad Qasim langsung itu konsul press ada Muhammad Qasim nya didengar semua umat kan dasar nah itulah kebodohan ya kebodohan pihak grup sana dan salah satunya Muhammad Qasim juga ya tapi itulah Muhammad Qasim karena memang dia belum punya kemampuan apa-apa bahkan yang baik pun jadi buruk ya karena tangannya pegang mas masih jadi lebu tidak apa-apa intinya tanpa Qasim pun kita akan bikin rame ya dengan insya Allah saya punya planning dengan ketua persaudaraan jurnalist muslim Indonesia terkait dengan Muhammad Qasim Muhammad Qasim membenci kita pun tidak apa-apa karena kita berjuang untuk Allah bukan untuk Qasim sama sekali untuk bukan untuk Qasim kalau saya sedikit saja hati saya untuk berjuang Qasim maka saya justru bisa jadi sakit hati tapi karena Alhamdulillah sama sekali tidak ada sakit hati apa-apa karena kita murni berjuang untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya kemarin pun berangkat ke bandara tidak mudah harus mendadak dan sebagainya itu pun karena Allah saja untuk mengikuti membahas serot Muhammad Qasim sendiri demikian saya kira mudah-mudahan silahkan teman-teman mencari tahu yang ingin ketemu Muhammad Qasim karena informasinya sahih ya katanya yang ingin ketemu